Pemirsa Kepolisian Republik Indonesia saat ini sedang gencar melakukan rekrutmen penerimaan anggota. Biasanya para calon siswa kepolisian mempersiapkan diri dengan belajar di suatu lembaga bimbel, seperti salah satunya bimbel di kota Jambi yang banjir pendaftaran siswa. Dikatakan oleh Ihsan telah kemarketing salah satu bimbingan belajar di kota Jambi. Pihaknya pada saat musim penerimaan anggota Polri maupun instansi kedinasan lainnya. Ramai dibanjiri pendaftaran siswa yang ingin belajar. Pada tahun ini saja tuturnya, jumlah siswa yang terdaftar mencapai 550 orang dengan ragam orientasi kedinasan, seperti PNS, Polri, PNI, dan lainnya. Lanjutnya, adapun lembaga bimbelnya ini, sistem pendidikannya telah sesuai dengan kurikulum atau kisi-kisi soal ujian tahun-tahun sebelumnya. Hal lainnya juga, lembaga bimbelnya ini menekankan pada ikatan kekeluargaan, sehingga para siswa yang belajar merasa nyaman tanpa ada tekanan belajar. Persiapan-persiapan yang langkah kita ambil dari darunan Bukademi Jambi ini. Yang pertama, kita siapkan kelas untuk para pendakar calon-calon siswanya. Yang kedua, kita adakan tes uji fisik, jasmani, yang begitu sama dengan Polra, dengan TNI, yang tim pengajarnya, kemudian kita datangkan yang tim pengajar yang sesuai dengan akademik. Yang ada, seperti Matematika, kita datangkan profesionalnya, seperti Bahasa Inggris, timnya kita datangkan profesionalnya. Antusiasinya sekarang, tahun ajaran 2023-2014 ini bisa dibilang jauh seperti yang sebelum COVID-19 lalu, di mana itu antusiasinya begitu banyak, siswa-siswanya maupun dari Polri, dari TNI, dari sekolah kedinasan, nama-nama itu antusiasinya bisa bilang menurun 25 persen. Menurun ya? Menurun, jauh menurun dibandingkan sebelum COVID-19. Tapi ada, pasti masih ada ya, orang dari daerah itu pasti ada. Pasti ada ya. Hal senada disampaikan oleh Reni, selaku siswa bimbingan. Ia yang bercita-cita sebagai PNS Kemenhuk ini, mengatakan bimbel tempatnya belajar ini, ikatan kekeluargaannya kuat, sehingga tidak ada tekanan dalam aktivitas pembelajaran. Menurut pengalaman pribadi saya, selama belajar disini kurang lebih udah 2 bulanan itu, terutama dari, karena saya dari daerah ya abang ya, dari kabupaten, sehingga masuk disini bimbel di kota, terutama dapat teman. Teman terus dapat pengajar yang bisa dibilang friendly, terus ngajarnya juga enak, bisa bukan sebagai guru, tapi sebagai teman. Di dunia saling bisa sharing, terus cerita, konsul tentang pembelajaran-pembelajaran yang di kelas, misalnya di kelas kita nggak ngerti bisa konsul melalui WhatsApp, atau semacamnya lah, ya begitu. Kalau saya ingin ke dinasihat hubungan, yaitu di Politeknik Sungai Danau dan Penyebrangan Palembang. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.